Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa Sokofa TV dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya Mirdad Dalam acara Islam Talk Intro Intro Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Tahun Baru Masih Yang sebentar lagi dirayakan oleh seluruh dunia pada umumnya Dan di Indonesia pada khususnya Maka untuk membahas lebih jauh Saya sedang bersama dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini Yaitu Ustaz Ashadijaya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Beliau sebagai pemerhati pemuda Pelajar di Sulawesi Tenggara Maka kita akan menyapa beliau Menanyakan bagaimana Pendapat beliau mengenai Tahun Baru Masih ini Nah Bagaimana Ustaz Pandangannya mengenai Perayaan Tahun Baru Apakah memang ini Ada sejarah yang menonjol Sehingga Sebegitu antusiasnya Masyarakat di Indonesia pada umumnya Dan di Sulawesi Tenggara pada khususnya Kira-kira Apa Ada apa dengan Tahun Baru itu Memang Perayaan Tahun Baru ini Sudah menjadi satu budaya Atau tradisi Yang cukup lama Dilakukan oleh masyarakat Dunia itu Internasional Maupun Indonesia gitu kan Bahkan kita melihat Sangat euporia Terjadi apa Perayaan tersebut Dengan berbagai macam Perayaan Nah memang ini memiliki sejarah yang Sangat panjang sekali Ini dimulai dari Pada tahun 46 sebelum Masihi Seorang Kaisar Romawi itu Julius Kaisar itu Menjadikan Tahun Baru Masihi ini sebagai Tahun Atau penanggalan di dalam Masihi Sehingga Penetapan 1 Januari itu Oleh Kaisar Romawi Julius Kaisar itu Menjadikan 1 Januari sebagai penanggalan Dalam Tahun Baru Masihi Nah Dari mana diambil Penanggalan 1 Januari ini Ini diambil dari satu Mitologi Romawi Dalam mitologi Romawi 1 Januari ini adalah Hari kelahiran Dewa Janus Nah Kita tahu Dewa Janus ini Dalam mitologi itu Romawi Dianggap sebagai Dewa permulaan Yang memiliki Dua Wajah itu digambarkan Dua wajah Depannya itu Menghadap ke Masa depan Dan belakang Menghadap ke Masa lalu Ini digambarkan Seperti itu Jadi sejarahnya memang Cukup panjang Sehingga Tidak heran Ini menjadi Budaya Yang dilakukan oleh Seluruh dunia Gitu kan Oleh seluruh dunia Sebab mereka Menganut Yang namanya Tahun Masihi Itu sejarahnya Baik Sante saya Kita Ngobrol-ngobrol Masalah Tahun baru Masihi Nah Memang jika Sejarahnya seperti itu Atau Kronologi Sejarahnya memang Itu bukan dari Islam Artinya Murni Bukan dari Ajaran Islam Atau sejarah Di dalam Islam Nah Kita melihat fakta sekarang Bahkan Yang antusias sekali Merayakan tahun baru Masihi itu Umat Islam Mayoritas umat Islam Apalagi Kita berbicara di Indonesia Nah Jika memang Umat Islam Melakukan itu Perayaan tahun baru Masihi Dengan kemudian Membakar Mercon Atau Menip terompet Apakah memang itu Ada konsekuensi Akidah Sebagai memang Seorang Muslim Atau dalam hal ini Umat Islam Secara keseluruhan Pada umumnya Ya Ya tentu ada Konsekuensi akidah Sebab ini Adalah perayaan Hari lahirnya Dewa Jenus Nah kita tahu Di dalam Islam Sangat Mengutamakan Atau pelajaran dasar kita Kan Tauhid di dalam Islam Yaitu Mengesahkan Allah Jadi ketika kita Meikut Euphoria Dalam Kelahiran Dewa Jenus Otomatis kita Kemudian Menjadikan Dewa Jenus Ini Sebagai Tuhan-Tuhan kita Tuhan-Tuhan Selain Allah Menduakan Allah Jadi ini bisa jatuh Kepada Kemusrikan Malah ada Beberapa Bahkan di Indonesia Ini jadikan Malam tahun baru Ini sebagai Peramalan Bagaimana Tahun depan Jadi Meramal dengan Kartu Melamar dengan Macam-macam itu Ini Perayaan Bisa jatuh Kepada Kesirika Menduakan Allah Jadi Otomatis Sangat berpengaruh Terhadap Akhidat seorang Muslim Apakah lagi Kita ini kan Sebagai seorang Muslim Punya Perayaan Hari Tahun baru Kita Satu Muharram Kita juga Punya Dua Perayaan Hari Raya Rasul Rasul kita Telah sabdakan Juga Allah telah Memberikan Perayaan Yang lebih baik Yaitu Idol Fitri Dengan Idol Adha Saya kira itu Konsekusi Akidah kita Jadi Kita bicara Tadi tentang Umat Islam Secara keseluruhan Masalah Akidah Nah selanjutnya Kita Kebanyakan Kan Yang Begitu Memamirkan Tahun baru itu Atau dalam Masa inggris itu Happy New Year Dengan Itu Para pemuda Kira-kira Apa dampaknya Ketika Ustadz melihat Apa dampak Ketika Para pemuda itu Merayakan Tahun baru Apakah memang Ada dampak Positifnya Atau Ada dampak Negatifnya Ya kalau Dampak Positifnya Dalam Sepanjang Kita melihat Perayaan Tahun-tahun Sebelumnya Itu tidak ada Bahkan Tidak ada Sama sekali Dampak Positifnya Yang ada itu adalah Dampak buruknya Artinya Banyak orang yang mengatakan Ini perayaan Kemaksiatan Sebenarnya Gitu kan Kalau kita melihat Apa namanya Perayaan-perayaan Tahun lalu itu Sangat banyak terjadi Apa namanya Kemaksiatan-kemaksiatan Yang terjadi Disitu ada perayaan Apa namanya Bahkan Seks bebas Berzinahan Terus juga Ada namanya Apa Satu malam Pacaran Diner Dengan pasangannya Bahkan Data-data Terbaru Misalnya Kita lihat Di Data Pipa Nius Itu Merilis Baru-baru Data yang Dilakukan Surpay Itu Dari tahun Dari tanggal 22 Desember 2019 Yang lalu Itu sudah Menemukan Sekitar ada 20 Sampai 60 Kotak Itu telah Terjual Kondom Itu Sehingga Ini menjadi Dasar Bahwa Positif Positifnya Tidak ada Yang akan ada Nanti adalah Peksta Kemaksiatan Atau Negatifnya Yang akan Timbul Disitu Jadi Mungkin Seks Seks Tidak Berpacaran Tidak Membakar Merjur Tidak Menip Trompet Tapi Terus Kita kan Hanya Misalnya Jalan-jalan Kumpul-kumpul Itu kan Saya kira Itu Tidak Bermasalah Kira-kira Bagaimana Ya Kalau Kumpul-kumpul Tanpa Tujuan Ngapain Ngumpul Kan Atau Kenapa Harus Kumpul Juga Kalau Jalan-jalan Tanpa Tujuan Lalu Kemana Jalan Jadi Semua Tentu Punya Tujuan Dalam Aktifitasnya Nah Kalau Jalan-jalan Hanya Sekedar Misalnya Jalan Untuk Membeli Sesuatu Lalu Pulang Tidur Selesai Tidak Masalah Tapi Kalau Jalan-jalan Apalagi Bersama Pasangan Tentu Kebanyakan Orang Itu Tujuannya Ketempat Perayaan Jadi Tidak Boleh Kita Meski Hanya Sekedar Jalan-jalan Untuk Apalagi Menunggu Detik-detik Pergantian Tahun Itu Jelas Dilarang Di dalam Islam Sebab Itu Ikut Men-support Daripada Apa Tadi Perayaan Tahun Baru Kita Ikut Men-support Dan Itu Dilarang Dalam Islam Ikut Support Dalam Hal Kemaksiatan Begitupun Kalau Kita Misalnya Ngumpul Terus Makan Terus Kita Berlarut-larut Makan Sampai Jauh Malam Itu Tidak Dibolehkan Sebab Untuk Apa Kita Berlarut-larut Itu Tanpa Tujuan Tentu Punya Tujuan Yang Salah Satunya Menunggu Apa Pergantian Pergantian Tahun Malam Pergantian Itu Tidak Dibolehkan Ada Tapi Kalau Saran Saya Bisa Diisi Dengan Seperti Kalau Di Tsunami Disana Mereka Itu Belajar Dari Sini Belajar Dari Kejadian Itu Maka Mereka Itu Pemerintah Disana Menonstruksikan Untuk Zikir Di malam Tahun Baru Itu Saya Kira Itu Lebih Baik Atau Misalnya Ada Kegiatan Yang Yang Sudah Tersebar Di Medis Sosial Misalnya Ada Putus Masal Itu Di Sajian Sulawesi Itu Lebih Baik Kalau Saya Sarankan Untuk Datang Kesitu Untuk Hadir Kalau Perlu Ada Pacarnya Bawa Putus Disitu Bagus Itu Itu Namanya Ada Perkembangan Dari Tahun Lalu Ke Tahun Baru Dia Menjadi Orang Yang Beruntung Artinya Dari Berbuat Dosa Pacaran Terus Menerus Kemudian Putus Di Tahun Itu Luar Biasa Itu Saya Sarankan Begitu Hadir Di Kegiatan Itu Itu Lebih Bagus Kegiatan Seperti Itu Dan Zikir Misalnya Ada Bagus Daripada Kita Buat Kegiatan Yang Macam Macam Itu Ataukah Kemudian Kita Biasa Saja Setelah Makan Malam Tidur Selesai Jadi Dilalui Sebagaimana Biasanya Tidak Dilalui Sebagaimana Biasa Tidak Ada Yang Istimewa Jadi Tadi Berdasarkan Sejarah Fakta Itu Kan Kalau Kita Lihat Saya Menanggap Bahwa Itu Kan Mengikuti Gaya Orang Kafir Atau Tashabuh Bilkufar Itu Memang Sudah Diagendakan Untuk Masuk Di Dalam Supaya Umat Islam Itu Jauh Dari Agamanya Atau Bagaimana Ini Kita Lihat Bahwa Umat Islam Yang Paling Banyak Mera Ya Memang Menying Tadi Terkait Dengan Bahwa Banyak Umat Islam Ya Memang Faktanya Seperti Itu Ada Satu Cerita Tentang Dialog Antara Kiai Dengan Satu Pendeta Itu Mengatakan Mereka Tidak Perlu Keluar Untuk Merayakan Tahun Baru Sebab Sudah Ada Umat Islam Yang Sangat Merayakan Tahun Baru Itu Yang Notabene Bukan Tahun Baru Mereka Bukan Perayaan Mereka Tapi Mereka Yang Sangat Antusias Turun Ke Jalan Menunggu Detik Itu Nah Maka Penting Bagi Seorang Muslim Sebagai Seorang Muslim Kita Punya Aturan Kita Sudah Mengakui Islam Sebagai Jalan Hidup Kita Maka Mestinya Kita Menjadikan Islam Sebagai Jalan Hidup Kita Yang Tidak Ditunjuk Oleh Islam Jangan Kita Tempuh Jalan Itu Islam Sudah Mengajarkan Kita Untuk Memahami Islam Bahwa Perayaan Kita Itu Hanya Ada Dua Kemudian Perayaan Tahun Baru Hanya Ada Satu Itu Saja Pemahaman Kita Nah Seperti Yang Anda Katakan Tadi Apakah Ini Ada Satu Satu Desain Untuk Membuat Umat Islam Ini Jauh Dari Agamanya Memang Ini Sudah Bagian Daripada Itu Contoh Ini Bagian Daripada Itu Kehidupan Hedonis Kehidupan Hedonis Ini Atau Bersenang Semata Ini Sudah Menjadi Agenda Untuk Merusak Islam Bahwa Islam Harus Mengutamakan Hedonisme Mengutamakan Kesenangan Semata Tanpa Memperhatikan Bahwa Ini Akan Merusak Akidah Mereka Tidak Bersumber Dari Islam Nah Ini Yang Mesti Diperhatikan Umat Islam Saya sarankan Banyak Untuk Belajar Banyak Untuk Menimbah Membaca Sejarah Sejarah Terkait Dengan Perayaan Itu Sehingga Mereka Paham Mereka Itu Ikut Ikutan Ikutan Yang Sesuatu Mereka Tidak Paham Sebenarnya Kadang Kan Banyak Yang Tidak Paham Ikutan Saja Nah Ini Mestinya Umat Islam Apa Ya Banyak Membaca Sejarah Kemuliaan 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 Islam Seperti Apa Ajaran Islam Saya Kira Itu Jadi Tapi Ini kan Perayaan Tahun Baru Ini kan Modern Begitu Kalau Tidak Dirayakan Misalnya Kalau Kita Berzikir Kurang Gaul Masa Kita Berzikir Terang Keluar Berarti Kita Ini Kembali Ke Zaman Unta Begitu Ataupun Yang Keluar Itu Biasa Modern Mengikuti Perkembangan Zaman Jadi Kira Kira Itu Bagaimana Masalah Modern Tidak Harus Maksiat Kan Modern Itu Tidak Harus Maksiat Modern Itu Bisa Saja Dilakukan Dengan Hal Lain Bukan Mesti Harus Maksiat Dulu Baru Bisa Modern Ini kan Bagian Daripada Keyakinan Seorang Muslim Bahwa Seorang Muslim Harus Punya Standar Hidup Dia Tidak Boleh Digusur Oleh Zaman Yang Ada Dia Harus Punya Tetap Pendidikan Kalau Kita Berbicara Masalah Perayaan Tahun Baru Harus Bahwa Itu Disebut Sebagai Modernitas Rusak Kita Ketika Perayaan Tahun Baru Terjadi Peksa Seks Apakah Itu Disebut Dengan Modernitas Kan Tidak Peksa Seks Terus Juga Ada Yang Namanya Itu Ini Fakta Ini Yang Saya Ceritakan Sebagaimana Data-data Yang Ada Banyak Terjadi Penyualan Kondom Yang Sangat Tinggi Di Malam Tahun Baru Minim Miniman Keras Apakah Itu Yang Disebut Dengan Modern Kan Tidak Jadi Modern Tidak Mesti Maksiat Jadi Ini Yang Mungkin Terakhir Yang Perlukan Memang Ini Harus Dipertanyakan Sebenarnya Ini Yang Perlukan Bagaimana Pandangan Islam Pandangan Islam Mengenai Perayaan Tahun Baru Masih Ini Dan Bagaimana Umat Islam Seharusnya Berbuat Pada Umumnya Dan Bagaimana Sikap Kita Sebagai Seorang Muslim Pada Khususnya Ya Sebagai Masa Sampaikan Tadi Bahwa Ini Bukanlah Perayaan Yang Lahir Dari Spirit Islam Atau Bukan Lahir Dari Semangat Islam Tapi Ini Adalah Perayaan Yang Lahir Di Luar Daripada Islam Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Bahwa Ini Adalah Perayaan Kelahiran Dewa Jenus Yang Diteruskan Perayaan Masih Ini Oleh Para Petinggi Petinggi Katolik Tentu Ini Bukan Berasal Dari Islam Nah Sehingga Dasarnya Di Dalam Islam Misalnya Saja Terkait Dengan Tesab Buhu Buhu Kufar Tidak Mengikuti Kebiasaan Orang Kufar Sebagaimana Rasul Telah Sabdakan Kepada Kepada Mantasab Baha Bikomin Fahu Minhum Mantasab Baha Janganlah Kalian Bikomin Sungguh Suatu Kaum Yang Mengikuti Barang Siap Yang Mengikuti Suatu Kaum Mantasab Baha Bikomin Fahu Minhum Maka Dia Sama Termasuk Golongan Mereka Jadi Bagian Daripada Mengikuti Kebiasaan Apa Kaum Kufar Itu Melakukan Malam Tahun Baru Itu Adalah Bagian Mengikuti Daripada Kebiasaan Mereka Dan Kita Digolongkan Dengan Itu Jadi Itu Ajaran Di Dalam Islam Ini Berhubungan Dengan Keyakinan Seorang Muslim Apalagi Di Dalam Sejarah Bahwa Ini Peringatan Dewa Janus Itu Berarti Ini Adalah Bagian Dari Kesirikan Yaitu Menduakan Allah Sementara Kita Sudah Mengalui Kulhu Allah Wahad Katakanlah Allah Itu Satu Bukan Tidak Beranak Tidak Pula Dipada Tidak Pernah Dilahirkan Jadi Itu Keyakinan Kita Tauhid Kita Jadi Tentu Ini Tidak Lahir Daripada Islam Sehingga Bagi Seorang Muslim Mestinya Memperhatikan Aturan Aturan Di Dalam Islam Sebagai Jalan Hidup Mengambil Itu Sebagai Jalan Hidup Jadi Tidak Boleh Ikut Dalam Perayaan Perayaan Itu Mungkin Apa Yang Harus Dilakukan Pemuda Muslim Pada Malam Itu Yang Spesifik Yang Spesifik Dilakukan Memuhasabah Diri Mereka Mereka Mestinya Memuhasabah Diri Mereka Apa Yang Mereka Lakukan Di Bulan Sebelumnya Mereka Menghisap Diri Mereka Sendiri Dosa Dosa Apa Yang Mereka Perbuat Apakah Mereka Banyak Melakukan Kesalahan Kesalahan Di Masa Lalu Tidak Banyak Melakukan Ibadah Tidak Banyak Melakukan Ketaatan Kepada Allah Tidak Banyak Memahami Bagaimana Ajaran Ajaran Islam Ya Mestinya Mereka Di Malam Tahun Baru Itu Menghisap Diri Mereka Bagaimana Perjalanan Hidup Bukankah Seorang Muslim Itu Harus Memperhatikan Apa Namanya Memperhatikan Apakah Dia Merugi Di Masa Lalu Ataukah Dia Menjadi Orang Yang Beruntung Yaitu Lebih Baik Daripada Masa Yang Sudah Lewat Dia Lebih Baik Daripada Masa Yang Sudah Lewat Dan Kemudian Dia Masuk Kedalam Tahun Selanjutnya Itu Dia Lebih Baik Dia Orang Yang Beruntung Bukan Lebih Buruk Jadi Ketika Ada Seorang Muslim Apa Yang Harus Dilakukan Lebih Spesifik Di Malam Itu Itu Banyak Menghasabah Diri Ataukah Ikut Kegiatan Kegiatan Yang Dibuat Oleh Pemuda Pemuda Islam Untuk Menghindarkan Mereka Dari Perbuatan Kemaksiatan Di Malam Tahun Baru Itu Seperti Salah Satunya Tadi Sudah Saya Sampaikan Ada Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Indonesia Tanpa Pacaran Itu Di Malam Tahun Baru Itu Bisa Hadir Disitu Agar Mereka Bisa Mendapatkan Pencerahan Dan Menghadiri Kegiatan Majelis Misalnya Kan banyak Yang akan Buat Nanti Majelis Di Malam Tahun Baru Untuk Menghindarkan Mereka Dari Kemaksiatan Yang Jelas Di Malam Tahun Baru Itu Sarat Akan Kemaksiatan Itu Intinya Sarat Akan Kemaksiatan Jadi Lebih Baik Seorang Musi Menjauhi Kegiatan Perayaan Malam Tahun Baru Eforia Itu Terima kasih Alas Sedikit Penjelasan Luar Biasa Jadi Pemirsa Sekalian Dimanapun Anda Berada Bahwa Berdasarkan Penjelasan Dari Narasumber Kita Yang Sangat Luar Biasa Bahwa Memang Perayaan Tahun Baru Ini Tidak Lahir Dari Ruh Islam Tidak Lahir Dari Spirit Islam Kalau Kita Lihat Dari Sisi Sejarah Terutama Mengenai Tahun Baru Masih Kemudian Ini Narasumber Tadi Mengatakan Bahwa Ini Termasuk Tersyabuh Bilqofar Dan Ini Rasulullah Juga Pernah Bersabda Bahwa Kalian Akan Mengikuti Kaum Sebelum Kalian Sehasta Demi Sehasta Sejengkel Demi Sejengkel Sampai Mereka Masuk Kedalam Lubang Bia Waktun Kalian Akan Ikut Jadi Kesimpulannya Bahwa Lebih Baik Di Malam Tahun Baru Itu Kita Saling Muhasabah Dan Perbanyak Ikut Kajian Islam Misalnya Memperbanyak Zikir Memperbaiki Bacaan Al-Quran Dan Lain Sebagainya Yang Tidak Berhubungan Dengan Perayaan Saya Mirdad Dan Narasumber Mengucapkan Terima kasih Dan Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh